Assalamualaikum Tabe Hari ini kita mau ke pasar Karena semua Stok makanan apapun itu Di dapur habis Kita mau ke pasar dulu Bersama pak suami itu di belakang Halo pak suami Gak suka dipanggil pak suami Dipanggil bang suami Jadi yuk Kita jalan dulu Jilbabku mencong-mencong teman-teman Yuk Belum bisa kalian dilewatin ini pak Sudah bisa Ini jalanannya bisa dilewatin Sudah tiga hari Nanti tembusnya disana Teman-teman Untuk disana Bismillahirrahmanirrahim Motornya cepat thompson Iya Yang gitu Iya Oh Acara apa itu Oke teman-teman Kita sudah sampai di pasar Tapi kita lewat Di sampingnya Kita parkir juga Di depan gudang kepiting Jadi ini gudang kepiting Gudang ikan Pokoknya Mua-muanya Semua disini teman-teman Jadi kita lewat sini Biar bisa Jalan-jalan Sambil ngeliatin sungai Perahu-perahu Segala macam ya Jadi yuk Ikutin kita Belanja-belanja lagi Biasanya Kalau pagi-pagi begini Banyak ibu-ibu Yang lewat belakang Si teman-teman Untuk jalan kaki Karena Lebih aman Begitu Nanda banyak kendaraan Jadi Kita lewat belakang juga Sambil ngeliatin Pemandangan Di atas Air Itu ada perahu Apa namanya itu Perahu Pencari ikan Perahu nelayan Tapi kita Arasa dulu Padahal itu Pasarnya ke kiri Tapi kita Peluk tangan dulu Kita ajak kalian Berkeliling Karena Mau liat-liat aja Lihat banyak perahu Yang datang Tapi Tidak banyak Yang ada ikannya Tidak bawa ikan Begitu maksudnya Mungkin karena terang bulan Kali ya Oh iya Pasti ada di antara Teman-teman sekalian Yang tinggalnya Di pesisir pantai Kayak gini Atau di muara Kalau ini kayaknya muara Karena ini sungai Terus di kiri kita ini Laut kurang lebih Ya Tidak sampai Satu kilometer Si teman-teman Dan okelah Kita belok ke kanan lagi Eh ke kanan Ke kiri lagi Kita menuju pasar Ya Dan hari ini Kayaknya Cuacanya cerah banget Baru jam Berapaan ini Antara jam 9 Jam berapa Itu panasnya Sudah mentering Teman-teman Dan ini Perahu-perahu Nelayan Kayaknya Tidak banyak Bawa ikan Nah itu Tidak ada isinya Atau mungkin Sudah di Bawa Dijual Dijual Kato Bagaimana Yuk Kita ke pasar Beli apa aja Yang ada Cece Sok Banyak duit Padahal cuma belinya Selur aja Kan Entahlah ada ikan Apa sekarang Ini teman-teman Dan disini Itu ternyata Video aku Ada yang terhapus Teman-teman Tanpa sengaja Aku itu tadi Beli Ikan bandeng 2 kilo Terus Beli lagi Ikan kecil-kecil Sekilo Ternyata itu Terhapus Padahal disitu Aku transaksi Sama Penjual ikannya Itu bagus banget Tapi ya Sudahlah teman-teman Beginilah Kalau tangan Sudah tidak Sinkron Sama Pemikiran Tiba-tiba aja Tanganku itu Pencet Hapus Dan Ternyata Tidak Aku cari lagi Di Video yang baru saja Dihapus Mau kupulihkan Ternyata Sudah tidak bisa Teman-teman Oh my god Jadi ya Sudahlah ya Cuma Video ini yang Tersisa Ya udahlah Mau diapain Mau Dicari Kemana Coba Yang dapat Pela Teman-teman Ini aja Sudah Kalau aku itu Setengah Aku yang ini Setengah Murah deh Murah Murah Hiduk Mendieding Berkat In Hiduk Tutah selamat menikmati terima kasih 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 tunggu dulu cari oke kita pulang teman-teman tadi itu pas suami lewat di depan aku lewat di belakang karena masih ada yang aku lupa aku beli sesuatu jadi aku kembali ke jalan yang tadi lewat di belakang di gudang kepiti nanti kita tembus disitu juga teman-teman di tempat parkirnya pak suami tadi dan ini dia tempat parkirnya disini ada para nelayan lagi bikin apa itu kayak daun kelapa yang dibuang lidinya teman-teman kalau di kampungku di makasar itu biasanya buat bertelurnya ikan terbang tapi kalau disini saya enggak tahu juga biasanya dipasang entah apa itu jadi yuk kita pulang ketemu pak suami di parkiran yuk ya Bismillahirrahmanirrahim ayo oke oke selamat menikmati 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 selamat menikmati